kemudian mama cuma sendiri ke konser kote bener-bener sendiri kan baru Kyle ngomong eh gue gak basa-basi loh let me know kalau lo main-main ke US ya just keep in touch gitu dia bilang so aku kayak bengong dulu itu kan ibaratnya trauma terbesar aku ya karena itu aku abusive relationship atau toxic relationship itu aku alamin dari aku SMP sampai aku kuliah still worth loving yang didengarkan sekarang itu dibikin kurang kurang lebih hanya 6 jam dan bukan di studio yang proper i mean itu hanya di tempat latihan les musik kenapa aku bilang setengah bohong karena aku dulu belum berani untuk jujur bahwa iya itu pengalaman pribadi aku oke nah terus nih kalau misalnya untuk next projectnya nanti Gloria Jessica gimana nih setelah still worth loving mau bikin apa lagi? atau mungkin udah ada preparation next singlenya akan rilis di tanggal berapa gitu? aku sih sejauh ini pastinya aku lagi ngasah banget songwriting aku gitu ya jadi aku bener-bener karena aku juga pengen skill juga menambah dong gitu ibaratnya aku ngerasa ketika bisa sih ngeluarin single lagi-lagi-lagi tapi aku ngerasa pengen banget ngerasain apa yang namanya pengonsepan sebuah album jadi matang dulu baru nembakin peluru ibaratnya kayak gitu nah disitu yang aku aku lagi mencoba karena dulu sebenarnya aku sebelum akhirnya dibawa ke dunia nyanyi akhirnya aku akan di dunia kreatif foto orang di balik layar gitu jadi yang lebih mengonsep dan lain sebagainya itu yang lagi skill yang pengen aku latih pada saat ini gitu sama ini jadi nambah-nambah nambah-nambah songwriting coba menganalisa juga lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi atau band favorit aku musim-musim favorit aku gimana pergerakannya flow-nya dan lain sebagainya itu sih serunya karena aku lagi di situ jadi mudah-mudahan mudah-mudahan album juga mudah-mudahan ada amin doain aja amin dan kita tunggu lagi berarti karya-karya berikutnya ini berarti kemungkinan skill-nya skill writing-nya terutama dari Gloria Jessica udah akan lebih hebat lagi dan nanti kita akan lihat kliriknya semenyayat hati apa ya seperti lagu yang udah-udah nah tadi kamu juga sempat bilang nih referensi-referensi musisi-musisi lain yang juga lagi kamu cari-cari kamu lagi lihat flow-nya kayak gimana kalau versi GJ nih ya sebutin dong 5 top playlist lagu Indonesia atau dari penyanyi Indonesia deh gak apa-apa lagunya gak bahas Indonesia yang didengerin lately sama Gloria Jessica oke 5 aku Kunto Aji yang rehat iya Kunto Aji semua aja sih mantra-mantra albumnya jadi Kunto Aji mantra-mantra mantra-mantra tuh itu udah album pegangan banget terus Papungkas juga lagi mencoba mencerna solid season tapi album Walk the Talk masih menyimpan tersimpan di hati Walk the Talk walk the Talk sih karena makna lagunya tuh bagus aja kayak buat ibaratnya kepecet gitu kayak ayo jangan ngomong terus jalan gitu talan bikin gitu kan jadi anggaplah yang anggaplah yang pamungkas yang The Talk ya kita ambilnya lalu yang The Talk The Talk Putu Aji terus Indonesia ya Stars and Rabbit pasti masih mana Man Upon the Hill itu menurut aku Man Upon the Hill of course ya lalu Kak Yura yang Hulala itu juga banget banget Indonesia sama Dipe Barus baru di pos-pos kan iya itu baru banget itu Hulala itu dari yang cuman teasernya berapa detik aja aku udah kayak ini suka banget lagunya karena maksudnya kayak lagu buat get ready buat siap-siap buat naikin mood gitu lagunya kayaknya lebih gandan gitu kita cewek-cewek biasanya ya iya iya betul terus Nadine Nadine sama Kasal Amin Paling Serius itu juga aku belum itu itu menurut aku salah satu lagu yang magical juga sih setuju itu dua perpaduan kombinasi kolaborasi yang dua-duanya ajaib ya jadi karyanya juga pasti ajaib oke kita tadi tadi 5 songs Indonesia yang didengerin sama gue Jessica ya nah terus nih kita beralih ke stage live-nya Geje nih ini kan tadi Geje udah sepuluh mention juga kalau kamu mengambil jurusannya itu Performing Arts Communication nah tapi sebetulnya kalau misalnya emang kamu gak jadi penyanyi seperti yang kamu bilang kamu gak pernah ambis untuk jadi singer gitu apa cita-cita yang sebetulnya pengen banget gitu yang kayak oke one day dari kecil aku pengen jadi ini gitu kalau dibilang dari kecil sebenarnya berseberangan banget ya kalau kecil tuh kalau ditanya aku pengen jadi dokter awalnya dokter anak dokter anak terus jadi dokter hewan karena aku so banget sama hewan terus begitu besar ternyata udah mulai belajar IPA dan lain sebagainya ternyata saya kurang kuat di IPA ya hanya cita sama bapak gitu ya iya gitu kayak kok semakin jauh cita-cita saya gitu ya jadi akhirnya mungkin kemampuan di sosialnya lebih bagus dan aku emang suka banget yang tadi aku bilang aku suka banget ngobrol suka banget belajar dari pengalaman orang kenal-kenal orang baru dan akhirnya dari situ dan di kampus ini ketika aku dari SD menemukan salah satu passion aku adalah menari terus udah gitu aku eh dari SD aku udah belajar nari terus musik sebenernya waktu kecil sempat sempat terjun sedikit karena tanteku adalah seorang komposer dan juga pianis Marushan Enggolan dan disitu aku ikut chamber musiknya jadi disitu juga musik udah pernah aku sentuh meskipun tidak sebagai penyanyi nah ketika aku kuliah aku belajar teater gitu dan akhirnya teater apalagi ketika teater musikal mengkombin tiga-tiganya disitu aku suka banget dan aku pengen banget malah memang dari semester satu itu sempat jadi director salah satu produksi gitu dan disitu aku jatuh cinta banget dengan directing gitu kayak mungkin itu juga yang bikin aku mungkin kalau misalnya hubungannya dengan dengan musik video dan lain sebagainya pasti aku akan diskusi dengan dengan directornya masing-masing tapi bukan aku masukin dari sempur tapi lebih kayak belajar juga kayak gimana sih mereka ibaratnya menyusun segala sesuatunya memanage segala sesuatunya gitu nge-directnya dan lain sebagainya itu sih seru mungkin kalau misalnya aku gak jadi penyanyi mungkin aku jadi director oke nah tapi dengan sekarang nih ya pekerjaan kamu as a singer udah gitu dengan background kuliah yang kamu punya sekarang gitu kira-kira nanti kamu kalau misalnya one day bikin konser sendiri akan jadi seperti apa nih mungkin udah mulai kebayang juga konser impian pengennya kayak apa gitu dan siapa juga yang mungkin sama GJ pengen diajak banget buat kolaborasi tapi sampai sekarang kayaknya belum nih banyak sih kalau misalnya kalau panutan untuk konser ini yang jauh banget atau yang masuk akal dulu aja gak apa-apa deh sebebas-bebasnya deh mau yang emang penuh banget gitu sebebas-bebasnya pasti aku pengen banget ngerasain di menyanyi di tahun yang sangat besar gitu tahun yang sangat besar dengan permainan lighting dan visual yang luar biasa karena menurut aku yang bikin aku nangis kejar dan ketinggal memorinya sampai sekarang adalah ketika aku nonton Coldplay itu Adventure of a Lifetime berarti ukurannya ukuran-ukuran GBK lah ya sebenar-benar sebesar itu ya ya lebih kecil dari GBK juga gak apa-apa lah aku juga gak berani bermimpi sebesar itu cuman intinya yang penting dengan 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 apa ya alat-alat yang memadai panggung yang memadai sound system yang memadai jadi lebih ke teknisi jadi yang yang membuat jadi aku pun bisa berkarya se apa ya kasarnya seliar mungkin dari apa yang ada di otak aku gitu karena banyak banget menurut aku yang bisa bisa dimaksimalkan di luar hanya aspek musik aja gitu karena menurut aku ketika itu udah dikombin dengan visual dengan semuanya sih bahkan aku pengen banget ngadain kalau ini lebih kecil sih kayak showcase tapi yang bisa ibaratnya apa ya bisa menstimulasi semua panca indera yang kita punya itu aku intimate juga mungkin ya iya intimate juga dan akan ada beberapa treatment yang bikin mereka jadi ninggal entar indera penciumannya ada pengecapnya ada dan lain sebagainya itu pengen banget bisa direalisasikan untuk kelima panca indera yang ada oke karena selama ini mungkin kita selalu common dengan ya panca indranya either telinga dan mata aja biasanya kan dari audio dan visualnya gitu ya mungkin tapi kalau pengen sampai kayak ada sensasi mungkin nanti ngerasain apa sambil nonton showcase-nya sambil cium bau-bau apa gitu ya kalau diingat-ingat itu sih yang belum kesampaian di luar dari yang tadi stage today sih intinya showcase yang intimate untuk panca indera itu dimana kalau aku inginnya pesannya adalah ketika mereka keluar dari showcase itu mereka lebih mencukuri panca indera yang mereka punya gitu kadang kan kita udah terlalu stress dengan hidup dengan beban hidup beban pikiran dan untuk bangun besok pagi aja tuh males banget rasanya tapi terkadang ya hal-hal kecil itu yang sering banget kita miss kayak kita masih bisa buka mata kita masih bisa menghirup udara bisa makan dan lain sebagainya bisa merasakan sesuatu memegang menyentuh sesuatu dan belajar dari teman-teman kita yang tetap mensyukuri hidupnya meskipun mereka punya keterbatasan itu pengen banget kita lupa sama anugerah yang paling kecil gitu ya sesingpel hal-hal ada di depan mata tapi kita lupain malah fokusnya ke yang jauh-jauh ke yang lain-lain ini kalau sampai terjadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang nonton benar-benar bawa pulang dengan experience yang beda banget dan pastinya gak akan terlupakan ya amin kalau collab sama siapa nih J kalau collab pengen banget kalau lokal sih pengen banget sama Kak Unto Aji secara-nya juga suka lagu-lagunya pengen banget sama Kak Unto Aji sama Sal juga pengen penasaran karena dia teatrical kan dan puitis sih menurut aku sama Pam juga dari segi pengen penasaran banget kalau diproducerin sama dia akan jadi seperti apa juga terus kalau luar ya pastinya Chris Martin oke good way tetap ya banget ngomongnya cuman kayak yaudah ya gak ada yang tahu gak ada yang tahu kan dari sejarahnya dari Jessica aja banyak yang kebetulan-kebetulan kan gitu tapi yang tersebutkan malah lebih gampang untuk terjadinya gitu nah Je ngomongin soal penampilan nih soal fashion gitu ya ini kalau misalnya ngomongin soal referensi gitu ya kamu kan kalau misalnya dari awal kita lihat tuh sampai sekarang ketika udah terjun di industri sempat perubahannya kerasa gitu ya penampilannya gitu kayaknya ya emang apa namanya agak-agak tomboy gitu kan di awal-awal sampai sekarang nih konsep fashion-nya jadi kayak gimana sih kalau yang sekarang dipunya sama GJ oke kalau aku dari in terms of fashion-nya adalah kalau sekarang yang dilihat lebih menjadi diri sendiri aja sih dalam artian ini juga pasti ngerasain ketika satu hari kita kita setiap hari pasti beda pengen pakai warna lipstick juga beda lain mood gitu kan benar banget nah jadi kalau sampai sekarang prinsip yang aku pegang adalah selama aku nyaman dan aku pede ya itulah yang akan aku pakai dan aku jalanin gitu jadi kalau dibilang pengonsepan dan lain sebagainya kalau sekarang memang pasti ngeliat waktu itu khususnya ya sebelum yang dari dari jaman dari The Voice Jata Cinta Kamu terus berapa single sampai akhirnya ke Hold On itu yang perubahan drastis banget dengan aku bandua dengan aku cat rambut dan lain sebagainya itu aku hari itu sebelum single itu rilis aku juga diskusi juga dengan Universal Music Indonesia aku lebih pengen menunjukin ke siapa diri aku sebenarnya gitu dalam artian mungkin dari The Voice orang-orang terbiasa dengan aku memakai ibaratnya sebagai perempuan yang anggun tenang dan lain sebagainya karena pakai dress terus rambutnya makin panjang gitu ya dan nah banyak orang gak tahu bahwa dari sebenarnya dari aku kuliah itu kontras banget sebenarnya aku kuliah itu bondo ada di skin dan lain sebagainya sering pakai celana maksudnya aku orangnya lumayan ekspresif dalam dalam in terms of style dan lain sebagainya jadi aku suka banget mengeksplore karena dulu aku sempat juga belajar atau pengen jadi stylist juga kayak gitu jadi ya disitulah yang akhirnya aku ngerasa ini kayaknya gak bisa deh kalau gue harus terus-terusan menyembunyikan gue di dalam di dalam seorang geja yang feminin gitu jadi ya sampai sekarang inilah yang aku terus ini ketika gue memang lagi pengen moodnya agak sedikit sangar aku akan sangar gitu secara penampilan aku lagi pengen kalem-kalem jadi sesuai dengan mood apa yang aku lagi pengen pada hari itu dan aku nyamannya kayak gimana gitu bener-bener ketika kita nyaman udah pasti bener lah gerakan segala macem tuh pasti kebawa aja gitu ya dan kerasa aja vibe-nya dibandingin ketika kita oke mungkin enak dilihat secara dressnya mungkin wah designer siapa tapi pas dipakai gak pewas akan waktu itu juga dilihatnya ya oke oke akan kelihatan juga kan kita risih dan lain sebagainya betul setuju-setuju nah terus ini juga Gloria Jessica kan kamu besar dari sebuah ajang pencarian bakat gimana nih Glojas ngeliat Eventory sebagai sebuah wadah untuk para talent industri entertainment di Indonesia siapa tau nih mungkin mereka-mereka yang udah tergabung di Eventory bisa akhirnya ditemuin juga bakatnya kayak Glojas yang akhirnya ditemukan oleh The Voice Indonesia bagus sih bagus sih menurut aku dengan kehadiran Eventory ini ini tuh mempermudah banget sebenarnya karena menurut aku banyak banget kita gak usah ambil pusing tinggal dicari disitu kan bisa langsung dicari kan nama apapun baik di depan layar ataupun di belakang layar jadi ini sangat memudahkan buat siapapun baik kita dari segi talent atau dari segi yang bekerja dan butuh banget kerjaan dan lain sebagainya sama orang yang nyari juga jadi ini sangat penguntungan kedua belah pihak menurut aku dan mempermudah dan mempercepat jadi menurut aku kehadiran Inventory itu sangat disyukuri terima kasih Inventory ini bener-bener makasih banget karena ketika aku juga ngeliat itu pun membuat aku sebagai talent juga jadi tau oh ini ada siapa dan lain sebagainya jadi banyak istilahnya apa ya lookbooknya juga yang katalognya juga yang bisa kita lihat disitu dan infonya detail jadi enak banget atau lookbooknya ya terutama itu ya jadi kita mau nulis siapa aja apapun kayaknya yang berhubungan dengan entertainment industry itu semuanya ada gitu dan terutama lagi gak suka dia terbangun tapi dalam angin juga exactly thank you Gloges nah sekarang ini akan ngeliat ke personal life-nya GJ gitu ya ini kan kemarin ini sempat denger juga kabar oh tapi kan by the way kalau secara nyanyi GJ tuh bisa dibilang kamu tuh emang senjatanya di falsetnya nih gitu kan ya suaranya gitu tapi bener gak sih kamu pernah kehilangan si suara falsetnya itu dan kalau kamu ngomong biasa tuh suaranya gak keluar gitu jadi apa namanya ternyata sampai akhirnya ke dokter udah dikasih obat gak cocok karena kamu juga asam lambung nah itu gimana sih tell me about it gitu kapan kejadiannya dan kok bisa kayak gitu gitu untuk yang berkelangan suara sampai press berat itu baru banget setelah setelah itu setelah buka mata music video buka mata aku menyangka akan akan balik suaranya ternyata gak balik-balik itu udah seminggu lebih gak bisa falset sama sekali rewardnya kita untuk pacaran adalah setelah usai bekerja tapi pun kita pacarannya juga ya kayak temen karena mungkin berawalnya dari temen ya bibit-bebet bobot yang silok kalau buat pilih pasangan tuh harus bener-bener banget dilihat